Sejak beberapa pekan terakhir, jumlah warga yang positif COVID-19 di wilayah kota Cilegon terus mengalami peningkatan. Bahkan kota Cilegon saat ini kembali masuk ke dalam zona oranye. Untuk kembali menekan angka penularan, pemerintah kota Cilegon kembali memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro mulai tanggal 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Tidak hanya kegiatan perekonomian seperti membatasi jam operasional tempat usaha, pemerintah kota Cilegon juga meminta masyarakat untuk menerapkan pembatasan dalam kegiatan keagamaan. Dalam pembatasan kegiatan keagamaan di kota Cilegon, tokoh utama dinilai memiliki peran penting untuk melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan ibadah maupun kegiatan keagamaan lainnya. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan termasuk saat berada di tempat ibadah. Kita melaksanakan sholat ijama adi menjid atau ijama adi menjid dari pengajian menggunakan podcast 5M. Bukan melarang bukan ya, tapi kita menghimbau untuk tetap melaksanakan ibadah, sesuai aturan perzona dengan tidak melupakan podcast dengan 5M. Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Satkes COVID-19 untuk menekan angka penularan COVID-19. Pihaknya juga akan membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi kemasyarakat. Tapi kadang-kadang masih banyak di masyarakat yang anjuran ini belum dilaksanakan. Himbawannya kepada masyarakat Kota Cilegon agar menjaga ketertiban, agar MUI ini jangan merajana. Agar MUI menganjak kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon, protokol itu adalah untuk kebaikan masyarakat. Lonjakan kasus COVID-19 diketahui terjadi usai libur lebaran karena banyak masyarakat yang tetap melakukan perjalanan mudik. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Cilegon, Bantan. Terima kasih telah menonton!